Intro Saudara gempa 6,8 Magnitudo memporok-porandakan Maroko. Korban meninggal dunia mencapai ribuan jiwa. Bangunan rusak parah, akses di sejumlah jalan pun terputus, hingga layanan listrik dan komunikasi rusak total. Kerutan besar Republik Indonesia untuk Maroko memastikan, tak ada WNI yang menjadi korban jiwa dan telah berkoordinasi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko untuk tanggap daruran kesiapan antisipasi gempa susulan. Jelang tengah malam waktu setempat, gempa hebat memporak-porandakan Maroko. Warga syok, tak menyangka gempa bermagnitudo 6,8 akan datang mengguncang. Gempa ini merupakan yang paling kuat melanda Maroko sejak 120 tahun terakhir. Provinsi haus, di wilayah pegunungan mengalami kerusakan terparah. Akses tak putus, layanan listrik dan telepon rusak total. Hingga selasa siang waktu Indonesia, dikutip dari laman kompas.com, Kementerian Dalam Negeri Maroko mencatat, 2.862 korban tewas, 2.562 orang alami luka-luka, dan ribuan bangunan rusak. Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia dirabat memastikan, tak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban gempa. Termasuk, peserta Konferensi Global Geoparks 2023 di Marrakes. Kedutaan Besar Indonesia untuk Maroko, Hasrul Azwar menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko untuk tanggap darurat dan kesiapan mengantisipasi gempa susulan. Seluruhnya, Alhamdulillah. Selamat dari tragedi musibah gempa Maroko. PPI Maroko itu memiliki koordinator di setiap wilayah di mana WNI tinggal. Dan mereka paling cepat bergerak dan kemudian melaporkan sesuatu kepada kami apabila ada WNI yang mendapatkan kesulitan. Pengalaman kami memanajemen, mengelola WNI Maroko yang terkena dampak COVID-19 itu sangat berharga dalam koordinasi dan kecepatan pemberitaan. Jadi, Mbak, kami sudah pengalaman dalam menghadapi tanggap darurat dan arus informasi itu yang lebih penting. Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat mengungkap ada dua faktor yang membuat gempa Maroko menelan begitu banyak korban. Pertama, intensitas gempa yang jarang. Kawasan Afrika Utara tempat Maroko berada memiliki tingkat kegempaan yang relatif rendah sehingga membuat Maroko juga tidak siap menghadapi bencana serupa. Kedua, konstruksi bangunan. Sebagian besar bangunan di Maroko, terutama di daerah pedesaan dan kota-kota tua tidak dibangun untuk tahan terhadap guncangan gempa. Lantas, apa pelajaran yang bisa diambil Indonesia dari kejadian gempa hebat Maroko? Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyatakan Indonesia dapat memetik beberapa pelajaran dari gempa Maroko seperti memperhatikan standar bangunan dan mewaspadai jalur sesar yang lambat tidak aktif. Jadi ada beberapa catatan terkait dengan gempa Maroko ini yaitu perlunya kita mewaspadai gempa krak jangkal akibat seraktif ya. Nah, kita juga perlu mewaspadai sumber gempa dekat-dekat kota besar atau kawasan padat penduduk. Kemudian juga perlunya mewaspadai bangunan tua di jalur sesar aktif ya. Ini kalau bangunan tua perlu diperkuat dengan resursi tinggi. Selain ketahanan bangunan, respons terhadap gempa juga menjadi faktor penting penentu keselamatan. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak panik dan lari melainkan berlindung di bawah kursi atau meja kokoh. Jadi kalau gempa sedang berlindung yang kuat dengan jahat ya kita itu akan sulit berjalanan, apalagi berlari ya. Nah, pada kondisi itu kita sebaik jangan memaksakan, bro. melarik luar rumah. Karena sangat sulit, sangat berbahaya. Karena rumah sebenarnya besar rokok. Yang paling tepat yang jadunan adalah bagaimana agar kita segera berlindung di ruangan tersebut mencari tempat yang bisa melindungi kita. Apakah ini juga meja, juga kursi. Meski tawaran bantuan datang dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, namun pemerintah Maroko hingga saat ini belum meminta bantuan internasional. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV independen terpercaya. Kami akhiri laporan khusus hari ini. Saya Graci Ador. Pamit undur hiri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.